Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, sahabat ekselen pada video kali ini kita akan membahas tentang operasi campuran pada bilangan bulat Sebenarnya pada video sebelumnya saya sudah pernah membahas ya operasi campuran pada bilangan bulat Dan ini adalah part yang keduanya Oke, kita langsung bahas soalnya Soal yang pertama itu adalah katanya 24 ditambahkan dengan 12 dibagi dengan min 4 dikurang 6 dikalikan dengan min 2 Oke, kalian ingat lagi prinsip apa yang kita gunakan? Yaitu prinsip kabah taku, kalikan dulu, bagikan, kemudian tambahkan baru dikurangkan ya Jadi di dalam soal tersebut kalian cek ada tidak operasi pembagian dan pekalian di dalamnya Ada ya, yaitu 12 dibagi 4 dan 6 dikalikan dengan min 2 atau min 6 dikalikan dengan min 2 Nah, yang kita kerjakan terlebih dahulu tentu operasi pembagian dan perkalian Jadi yang 24 kayak saya tulisnya di bawah aja ya biar lebih paham ya sama dengannya di bawah 24, oke sama dengan 24 tetap kita tambahkan Nah, kita bagi dulu 12 kita bagi dengan min 4 Yaitu min 3 Kemudian dikurang, nah tinggalkan ikut ya dikurang baru kemudian 6 kita kalikan dengan min 2 6 dikali min 2 itu adalah min 2, 12 Nah, karena dia 12 itu hasilnya negatif jadi kalian wajib buat kurung ya Nah, kemudian kalian cek disini ada tanda yang berdekatan Karena ada tanda yang berdekatan maka kalikanlah tanda tersebut Jadi kita tulis dulu angka yang berada di luar lingkarannya 24 dan 3 Positif, kalau ketemu dengan negatif itu hasilnya negatif Nah, kemudian ini juga ada tanda yang berdekatan Negatif x negatif itu hasilnya positif 12 Maka hasilnya itu adalah tinggal kita kurangkan Jadi kan operasinya disini kan sudah tidak ada pembagian dan perkalian lagi kan Sudah ada pengurangan dan penjumlahan Jadi kalian bisa kurangkan dari depan ke belakang 24 dikurang 3 dulu boleh Berarti 21 baru kita tambahkan dengan 12 21 kita tambahkan dengan 12 hasilnya adalah 33 Maka jawabannya yang nomor 1 adalah 33 Oke, bagaimana sahabat ekselen? Paham ya? Berikutnya adalah soal nomor 2 Soal nomor 2 kita cek lagi Ada tidak operasi perkalian dan pembagian disitu? Ada ya, yaitu min 6 yang dikalikan dengan 3 Dan 12 atau min 12 yang dibagi dengan 4 Jadi kita selesaikan dulu yang bentuk perkalian dan pembagiannya Jadi 10 nya tetap dulu Ditambah min 6 kalau kita kalikan dengan 3 adalah min 18 Karena hasilnya negatif wajib buat kurung Kemudian dikurangkan Oke, dikurangkan dengan 12 bagi 4 Yaitu di 3 Oke, sekarang kita selesaikan Ada tidak tandanya yang berdekatan? Ada, kita lingkari dulu Lingkari dulu tanda yang berdekatannya Kita tulis angka yang berada di luar lingkarannya 18 positif ke demonegatif Hasilnya adalah negatif Kemudian kita kurangkan dengan 3 Nah, baru kita Karena operasi perkalian dan pembagiannya sudah tidak ada lagi Kalian boleh mengurangkan dari depan ke belakang Jadi kita kurangkan saja 10 kita kurangkan dengan 18 terlebih dahulu Berapakah 10 dikurang 18? Yaitu min 8 Baru kita kurangkan dengan 3 Berapakah min 8 dikurang 3? Yaitu min 11 Nah, bagi kalian yang masih kesulitan Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan belangan bulat Kalian bisa tonton kembali video saya Membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan Pada belangan bulat Yang linknya sudah saya letakkan di deskripsi di bawah Nanti kalian tinggal klik saja ya Oke, berikutnya soal yang nomor 3 Soal nomor 3 Apakah ada bentuk pembagian dan perkalian di dalam soal tersebut? Ada ya Yaitu 36 dibagi dengan 4 Kemudian 10 dikalikan dengan min 2 Nah, berarti kita selesaikan terlebih dahulu yang bagi dulu Nah, bagi dulu ya Kebetulan ini ada tanda kurungnya juga ya 36 dibagi 4 gitu ya Biasanya kan kalau ada tanda kurung ya Kerjakan tanda kurungnya terlebih dahulu ya Oke, sekarang kita selesaikan 36 dibagi 4 itu adalah 9 ditambahkan 10 dikali min 2 Itu adalah min 20 Nah, ini kan tandanya dekatan ya Negatif ketemu negatif Berarti positif Positif berapa? Positif 12 Nah, baru kita selesaikan Ada tidak tanda yang berdekatan lagi? Ada Positif dengan negatif Juga berdekatan Oke, kita tulis dulu angka yang berada di luar lingkarannya 9 20 Positif ketemu negatif Negatif Baru kemudian kita tambahkan dengan 12 Maka hasilnya adalah Nah, ini boleh kalian tinggal kurangkan dari Operasikan dari depan ke belakang 9 kita kurang dulu dengan 20 Yaitu min 11 Kemudian baru kita tambahkan dengan 12 Min 11 kita tambahkan dengan 12 Itu hasilnya adalah 1 Oke, sobat ekselen Berikutnya soal nomor 4 Soal nomor 4 Nah, ini kan ada bentuk pembagian ya Tapi Nah, ini ada tapinya Kalau tadi kan kita gunakan prinsip kabataku ya Kalikan dulu, bagikan, tambahkan, baru kurangkan Tetapi, kalau kalian menemukan ada tanda kurung ya Tanda kurungnya seperti ini Tanda kurungnya Nah, ini kan tanda kurung kan Berarti kalian selesaikan yang berada di dalam tanda kurung terlebih dahulu Nah, ini kan juga ada ya Tanda kurungnya min 4, min 2 Nah, ini tanda kurung itu beda artinya Tanda kurungnya disitu artinya Karena 4 itu bertanda negatif Maka wajib kita buat kurung Tetapi, kalau untuk soal nomor 4 Berbeda ya Jadi, kurung, tanda kurung itu Mengisyaratkan bahwa kita harus kerjakan Yang di dalam kurung terlebih dahulu Jadi, kalau tidak ada tanda kurung Kalian gunakan prinsip kabataku Kalau bertemu dengan tanda kurung Kerjakan yang berada di dalam kurung terlebih dahulu Oke, ini saya pindahkan di bawah saja ya Min 9 kita tambahkan dengan 3 Yaitu min 6 Nah, baru kita bagi dengan Karena dia berada dalam kurung Kita kerjakan dalam kurung dulu Kemudian ini juga dikerjakan di dalam kurungnya terlebih dahulu Min 2 dikurang 1 Itu adalah min 3 Min 6 dikurang min 3 Negatif dikurang, sorry, dibagi ya Min 6 dibagi min 3 Negatif dibagi negatif positif 6 dibagi 3 Hasilnya adalah 2 Next, soal yang kelima 5 ditambah 6 Dibagi dengan min 3 ya Apakah kalian menemukan tanda kurung? Ada ya, tanda kurungnya Nah, ini sih sebenarnya Tidak dibuat tanda kurung Ini juga tidak apa-apa ya Karena dia perasinya pembagian Tapi di soalnya dibuatkan tanda kurung ya Berarti kita kerjakan tanda operasikan Yang berada di dalam kurung terlebih dahulu Jadi, saya tulis sama dengannya di bawah saja ya Biar lebih paham ya Jadi, 5-nya tetap ditambahkan Nah, ini tinggal dibagi saja 6 dibagi min 3 Yaitu min 2 Min 2 Nah, kemudian Ada tidak tandanya yang berdekatan di sini? Ada ya Positif ketemu negatif Itu hasilnya Atau kita tulis dulu Angka yang berada di dua lingkaran dulu 5, 2 Positif ketemu negatif Negatif Maka, 5 dikurang 2 Hasilnya adalah di 3 Oke, sobat ekselen Ini saya Apa ya Saya beritahukan Apa namanya? Bukan beritahukan ya Ini Kalau seandainya gitu ya Kalian menemukan pembagian misalnya Ingat ya Kalau negatif kan Kalau dikali negatif gitu ya Hasilnya kan Positif Kalau negatif Dikalikan positif Kan hasilnya sudah Pasti negatif Atau positif Yang dikalikan dengan negatif Dan juga negatif Atau positif Kali positif Hasilnya juga nih Hasilnya juga Positif ya Nah Kalau pembagian Juga seperti itu Jadi kalau negatif Dibagi negatif Hasilnya juga Positif Negatif Dibagi negatif Hasilnya Positif Negatif Dibagi positif Hasilnya negatif Positif Dibagi negatif Hasilnya negatif ya Positif Dibagi positif Hasilnya sudah pasti Positif Jadi tadi 6 kan dibagi dengan Min 3 Nah 6 ini kan Tandanya positif kan Jadi positif Jadi tandanya kita bagi dulu Positif Bagi negatif dulu Hasilnya negatif baru 6 yang kita bagi 3 itu hasilnya 2 untuk intermezzo berikutnya soal yang nomor 6 17 dikurang 3 kali min 8 apakah kalian menemukan bentuk pembagian dan pekalian pada soal nomor 6 iya, jadi selesai itu terlebih dahulu jadi 17 nya tetap dikurang 3 kali min 8 itu adalah min 24 maka hasilnya negatif ketemu negatif itu positif jadinya 17 ditambah 24, berapakah 17 ditambah 24, hasilnya adalah 41 oke sobat ekselen bagaimana, supaya kalian lebih paham lagi, kita coba soal yang berikutnya next soal berikutnya min 20 ditambahkan 8 dikali 5, dikurang 18 dibagi dengan min 3 apakah ada bentuk perkalian dan pembagian ada ya disini ada 8 dikali 5 dan 18 dibagi 3 kita selesaikan bentuk itu terlebih dahulu berarti min 20 ditambah 8 kali 5 adalah 40 dikurang 18 dibagi min 3 itu adalah min 6 maka hasilnya akan sama dengan disini ada tanda yang berdekatan berarti kita kalikan terlebih dahulu min 20 ditambahkan dengan 40 negatif ketemu negatif positif 6 min 20 ditambah 40 itu adalah 20 20 ditambah 6 adalah 26 next soal yang berikutnya min 15 ditambah min 12 dibagi dengan 3 disini ada tanda operasi pembagian berarti jadinya min 15 ditambah min 12 kalau kita bagi 3 itu adalah min min 4 kemudian ada tanda yang berdekatan positif ketemu negatif adalah negatif berarti min 15 dikurang 4 min 15 dikurang 4 adalah min 19 berikutnya soal nomor 9 dan soal nomor 10 oke nomor 9 nanti kita kerjakan ya dan nomor 10 nanti kalian bisa coba kerjakan sendiri nanti yang dapat hasilnya bisa cantumkan hasilnya di kolom komentar untuk soalnya nomor 9 disini ada bentuk perkalian bentuk bagian kita selesaikan dulu min 4 kali 5 min 20 ditambah min 8 dibagi min 2 yaitu 4 min 20 ditambah 4 adalah min 16 oke sahabat eksselen untuk soal nomor 10 kalian bisa coba sendiri nanti tinggalkan jawaban kalian di kolom komentar yang saya beri like berarti itu jawabannya yang benar oke semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh